Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, hari ini kita bertemu lagi ya untuk sekolah dan belajar dengan mata pelajaran seni budaya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Di sini, gue akan memimpin doa ya. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar. Berikanlah kami ilmu kepintaran supaya kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, hari ini ibu akan absen terlebih dahulu. Ayo. Rizka hadir atau enggak? Hadir. Rijal? Hadir. Aulia? Hadir. Siska, hadir ya. Hadir semua ya. Nah, anak-anak tahu enggak hari ini kita mau belajar apa? Jadi, hari ini kita akan belajar mata pelajaran seni budaya. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah tentang mengenal alat-alat musik tradisional dari Kalimantan Tertengah. Nah, ada berapa banyak sih alat-alat musik di Kalimantan Tengah? Tentunya ada banyak sekali ya, teman-teman. Namun, hari ini kita akan belajar tentang alat musik tradisional yaitu kecapi. Nah, di sini sebelum kita belajar, kita akan menyanyi terlebih dahulu. Lagunya adalah lagu Menari Manasai. Ada yang tahu enggak lagu Menari Manasai? Coba kita nyanyi sama-sama. Satu, dua, tiga. Kukul gandang garantu Hayat dengan kankanung Sambil duntam dan tahu Biar mundur dan maju Bahalai dan salendang Ini tengi untuk kakang Mereka yang berkembangkan. Sambil duntam dan hampir kecapi. Jangan lupa untuk mengecewakan bandar. Ayo Menari Manasai, Menari Manasai, Elat undymelai. Ayo Menari Manasai, Menari Manasai, Elat undymelai. Nah itu tadi lagunya adalah lagu Manari Manasai Lagu itu adalah lagu yang ada di Kalimantan Tengah Nah disini kita akan belajar tentang apa saja alat-alat musik yang ada di Kalimantan Tengah Ada apa saja? Yaitu ada kecapi, ada gendang, ada gong, ada genong Nah ini ada beberapa foto Ini adalah gambar kecapi, gendang, gong, dan juga genong Ini merupakan alat-alat musik yang ada di Kalimantan Tengah Nah disini ibu ada satu alat musik yaitu alat musik kecapi Kecapi ini merupakan alat musik yang digunakan oleh warga yang ada di Kalimantan Tengah Nah disini siapa yang bisa bermain kecapi? Nah disini ibu coba akan mempraktikan sedikit bagaimana cara memainkan alat musik kecapi Ingatkan ya Nah itu adalah sedikit cara bermain kecapi ya Biasanya kecapi ini adalah alat musik untuk mengiringi orang menyanyikan lagu karungut Lagu karungut itu adalah sebuah lagu yang ada di Kalimantan Tengah Ini merupakan bentuk kecapi yang ada di Kalimantan Tengah Nah disini ada contoh gambar kecapi dan tulisannya Ayo coba sebutkan apa saja huruf dari kata kecapi Yang pertama adalah kata kecapi Yang kedua E Selanjutnya C Selanjutnya A P dan I K E K C A C A P I P Kecah kecapi Nah ini merupakan contoh gambar dari kecapi Dan ini merupakan gambar asli ya Bentuk asli dari kecah kecapi Nah setelah ini Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak ibu guru Yaitu mengerjakan Nah ini gambar apa? Ini gambar kecapi Gambar kecapi Nah nanti ibu guru minta anak-anak ibu guru untuk menggambar motif dayak yang ada di gambar kecapi Seperti contoh yang tadi ya Anak-anak ibu guru boleh sekreatif mungkin untuk membuat gambar kecah kecapi Ya motif kecapi disini ya Nah boleh sekreatif mungkin Lalu tugas yang kedua adalah Yaitu menghubungkan gambar alat musik tradisional yang ada di Kalimantan Tengah Dengan nama-namanya misalnya kecapi Yang mana nih tulisannya kecapi Lalu dihubungkan Lalu dihubungkan sampai semuanya selesai Nah ini nanti tugas dikerjakan ya anak-anak ibu guru ya Nah sekarang ibu guru minta anak-anak ibu guru untuk mengerjakan tugas yang pertama Yaitu membuat motif dayak di gambar kecapi ini ya Silahkan mengerjakan Nah karena tugas yang pertama sudah selesai Anak ibu guru ibu minta untuk membuat ini ya Menghubungkan gambar alat musik tradisional ini dengan nama-namanya Misalnya ini namanya gendang Gendang yang mana ya tulisannya gendang nanti dihubungkan ya Selamat mengerjakan Nah karena anak guru sudah mengerjakan tugas dengan baik Dan ibu periksa juga nilainya bagus-bagus semua Sudah hebat Anak-anak guru sudah bisa memainkan kecapi Sudah bisa bernyanyi bersama Sudah tahu mengenal macam-macam alat tradisional Yang ada di daerah Kalimantan Tengah Susah seperti kecapi Ada gendang Ada gong Ada genong Nah sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini Kita berdoa terlebih dahulu Lipatkan tangannya Yang berat dan mencapis tuap Tengahnya ditadakan seperti ini ya Berdoa Dimulai Ya Tuhan Sekarang kami mau pulang Berikanlah kami ilmu pepintaran yang sudah kami pelajari hari ini Semoga kami selamat sampai rumah Dan terima kasih Tuhan Amin Nah sebelum pulang kita nyanyi lagi Menarima nasai lagi Satu dua tiga Pukul gendang garam tu Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Sampai Dan aku guru boleh pulang dan selamat siang ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Tuhan